Saya datang kemari membawa beberapa pertanyaan Mohon Ustadz jawab Pertanyaannya apa? Jadi begini Ustadz Sesuatu masalah agama yang ditanya perintahnya Betul Masalah agama yang ditanya perintahnya Terus? Kalau lah masalah dunia yang ditanya larangannya Betul Nah sekarang saya nanya Hadis perintah kenduri itu dimana? Jadi jawaban saya yang di masjid muslimin itu belum cukup? Saya rasa belum cukup Yang kemarin? Ya Belum cukup? Ya Oke Sesuatu yang berkaitan dengan agama yang ditanya perintahnya Nah Hal yang berkaitan di luar agama yang ditanya larangannya Jadinya mau ditanya apa? Kendurinya Kendurinya Ya Apa yang mau ditanya? Hadisnya ada tidak Hadis apa? Untuk Hadis perintahnya Hadis perintahnya Yang gak ada Kendurilah kau gitu Gak ada Jadi kenapa Ustadz bikin? Kan saya gak bikin Sudah jelas saya gak bikin Oke lah Andaikan Ustadz gak bikin Lalu kenapa Ustadz Membela orang yang bikin gitu? Ya Saya membela orang yang bikin Karena itu gak ada larangannya Karena gak ada larangannya bikin Maka saya bela Orang yang bikin Kan kita udah sepakat tadi Nah Pertanyaannya tadi Apa masalahnya tadi Sesuatu yang berkaitan dengan agama Yang ditanya apa? Perintahnya Yang bukan agama Ditanya apa? Larangannya Nah saya tanya Yang masalah yang di bahas ini masalah makan-makan kan? Ya Masalah kenduri kan? Ya Ini masalah agama apa gak? Bukan Kenduri Kenduri makan-makan gitu Agama apa bukan? Masalah agama apa bukan? Masalah ya Masalah Makan-makan? Ya Yuk makan-makan yuk gitu Masalah agama apa bukan? Bukan Bukan ya? Ya udah Yang ditanya larangannya Kan makan-makan Ini jawaban ini Jangan difokuskan kepada yang malam ini Digabung dengan pertanyaan yang kemarin juga Karena saya gak mau mencatut Jawaban yang kemarin Ke pertanyaan yang malam ini Panjang waktu jadinya Ini dah jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Saya tengok jam berapa Jam Pertanyaan sebelas Hampir jam sebelas malam udah ini Masalah agama apa gak? Makan-makan itu? Bukan Bukan Ya udah Yang ditanya apa? Larangannya Larangannya Udah? Iya Udah Udah apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Udah malam ini soalnya Jadi Kalau begitu Lebih pintar ustad lah Daripada rasul Ini masalah agama ustad Tapi bukan masalah agama Tapi bukan masalah agama Makan-makan masalah agama Bukan Ya udah Jadi dimana udah di fitarnya? Apa? Tidak seperti main akal-akal istri ustad? Jadi gak boleh Akal perlu apa? Gak boleh masuk akal disini Tetapi kan Kita sudah punya Quran dan hadis Ya Kalau begitu Dalam surat Yunus ayat 100 itu Apa Allah bilang? Allah menimpakan azabnya Bagi orang yang tidak menggunakan Akal Akalnya Ada insal Quran disini Nah itulah Allah menimpakan azabnya Bagi orang yang tidak menggunakan Akal Akalnya Surat apa? Yunus Ayat 100 Sudah Nah jadi Artinya kita Dimana salahnya? Salahnya dimana? Haruskah kita memakai akal tadi itu? Nah Sekarang kan masalah agama Makan-makan ini Bukan Bukan Yang ditanya apa? Masalah penduri makan-makan Ya Berarti kan ditanya larangannya Ada larangannya apa gak? Gak ada Ya udah berarti silahkan Ingat ya Ketika hadis Nabi mengatakan Inna Allah faradha farail Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu Maka jangan kau sia-siakan Ketika Allah membatasi Jangan kau tambah Jadi yang gak boleh ditambah Sesuatu yang sudah dibatasi Maghrib berapa? Tiga Tiga Nah Tiga boleh ditambah gak? Tidak boleh Jangan Karena yang sudah dibatasi Jangan ditambah Itu tidak boleh dikaitkan Mana larangan semayang maghrib Sepuluh rakaat Yang gak ada larangannya Kalau begitu boleh Gak boleh Kenapa gak boleh? Karena sudah dibatasi Maka jangan 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 keliru berpikir Nanti kan Ya udah semayang maghrib aja lima rakaat Tiga rakaat Sepuluh rakaat Jangan kesana lagi mainnya Karena itu sudah dibatasi Ketika Allah mengharamkan Jangan kau lakukan Ujung hadis belum selesai Ketika Allah mendiamkan Ya Sesuatu yang didiamkan Allah Rahmat Saya tanya Ini masalah kenduri Ini masalah yang didiamkan gak? Diamkan Masalah yang didiamkan Kalau didiamkan berarti Rah Rahmat Rahmat Ghaidin isyan Bukan Allah lupa Fala tabahasu anha Kata Nabi Jangan kau bahas-bahas lagi Malah Nabi melarang orang Yang membahas-bahas ini Yang mengorek-ngorek ini Yang mengkritik-mengkritik ini Apa itu kenduri Kenduri begini-begini Malah itu Makanya kadang-kadang Saya heran Apa lagi pertanyaan yang Ke apa Berikutnya Baiklah Terakhir saya bertanya Kan kenduri itu Hal yang tidak Dicontohkan Rasulullah Maka apa Apa pantas Kita melakukannya Kenduri itu Bukan yang dicontohkan Nabi Ya Kan udah ditanya Dari masalah dunia Jangan Apa masalah dunia Yang ditanya Larangannya Larangannya Nah ini kan masalah kenduri Gak dicontohkan Nabi Kan begitu Ya Udah Gak dicontohkan Nabi Terus Ya buat apa Kita melakukan Udah Jadi seharusnya Ini ada orang meninggal Ada orang meninggal Saya tetangganya Seharusnya apa Apa kata Nabi disitu Mendoakan Buatlah Buatlah makanan Untuk keluarga Jak 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 Kan gitu Buatlah makanan Untuk keluarga Jak Jak Berarti saya jiran Disuruh Nabi Membuat makanan Untuk keluarga Jak Kenapa Karena si Jak Jak Keluarga Jak Jak Sedang sibuk Dalam urusannya Udah kan Berarti Nasul Mensunahkan saya Membantu Jak 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 Siapa yang nyuruh Rasul Rasul Pedoman kita Apanya Al-Quran Ambil ini satu Tegak Nah Ini Hadis Sudah Ya Ini Quran Ini hadis Ini umpamanya Supaya jelas Pegangan kita apa Dua kan Dasar kita Quran Hadis Ini Quran Ini hadis Hadis Dah Berdasarkan hadis tadi Warga Disuruh Membantu Keluarga Jak Keluarga Jak Dah Ya Berdasarkan Quran Ya Nah Wasari'um ila ma'firatim mirrabbikum Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu Pingin gak Ampunan Tuhan Pingin Dan sorga Pingin gak Pingin Pingin Yang luasnya Allah sebutkan Udah Caranya bagaimana Salah satunya Berdasarkan Quran Mengimpahkan hartanya Dalam keadaan lapang dan Sempit Sempit Saat ini keluarga Jakbar ini Lapang apa sempit Saat buka ini Sempit Sempit Nah Kata Allah apa Mensedekahkan Boleh Mengimpahkan Disuruh Tuhan apa gak Suruh Untuk apa Untuk ampunan dan sorga Surga Dari Al-Quran Kita temukan Si yang ditimpa musibah Boleh bersedekah Bukan paksaan Nah Boleh Mau-mau gak Dari hadis Kita temukan warga juga Disuruh Disuruh Membantu Membantu Ya udah Cocok gak dari Quran dan hadis Cocok Ini akal-akalan atau Quran dan hadis Quran dan hadis Cocok kan Cocok Nah Mau dikaitkan masalah Kenduri Tadi makan Makan Ya Dari sisi mananya lagi Nah Mau dikaitkan loh Kalau setiap Yang gak ada larangannya Boleh dikerjakan Nah Berarti ya udahlah Semayang traweh aja lah Pake azan Semayang traweh Tidak dibatasi Yang dibatasi Jangan ditambah-tambah Itu dari sisi kendurinya Itu yang kita bahas Kemarin-kemarin itu Maka lihat di halaman Apa namanya Udah saya udah masukkan Ke facebook saya Ya Abimulana Syarifuddin Lihat di halaman itu Udah Kau udah dibatasi Udah Dari sisi apanya Nah Dari sisi meratap Cak tengok Orang yang datang Kesana meratap Apa enggak Tidak Apa ada Nabi bilang Kalau datang kesana Gitu meratap Enggak Yang ada hadis Ibn Jalir Mengatakan Kami menganggap Sebuah anggapan itu Juga belum Tentu Tentu Kalau meratap Hukumnya apa Haram Haram Menghidangkan makanan Untuk yang meratap Hukumnya apa Haram Sekarang orang datang Kesana ngapain Meratapkah Ya Atau mendoakan Mendoakan Yaudah Enggak ada masalah Berarti selesai Masalah agama Ketika masalah agama Yang ditanya apa Perintahnya Ada enggak Perintah Mendoakan almarhum Ada Ada Selesai sudah Masalah makan-makan Masalah agama Apa bukan Bukan Yang ditanya apa Larangannya Ada enggak Itu masalah agama Apa bukan Bukan Ya berarti Enggak ada Jadi kenapa Rasul enggak bikin Kenapa Rasul enggak bikin Tapi bukan Masalah agama Itu kalau dikaitkan Di luar agama Ini masalah Bab sedekah Lain-lain Allah Allah Coba Baca ayat itu Wala namluan nakum Ya Bishai'in itu Nah Allah Uji mereka Allah Uji Ada ketakutan Ada kurang harta Ada apa Segala macam Ada jiwa Ini masalah jiwa ini Ya Ini Allah Uji Terus di dalam Uji itu Apa dilarang Bersedekah Tidak Tidak dilarang Bersedekah Maka di ahlu sunnah Wal jamaah Teramalkan dua Apa itu Teramalkan dua Dari sisi warga Memberikan Makanan Berdasarkan hadis Keluarga Ja'far Satu Dari sisi yang Ditimpa musibah ini tadi Kalau dia mau Kalau enggak mau Ya udah Nah Itu terserah dia Bukan pemaksaan Bukan festapora Segala macam Bukan Ini lain babnya Nah Dia kalau mau Dia memberikan Makanan Dari sisi Teramalkan Dua Kemudian dari hadis Sebenuh jari Juga bukan Mata Coba baca Hadis-hadis yang berkaitan Dengan berkumpul Di tempat duka itu Nah Yang disebut apa Ngumpul makan Ada disebutkan Ngumpul doa Kita keluar Dari apa yang disebutkan Oleh hadis itu Ini kalau enggak faham juga Asyik itu-itu Atau Ini berapa Ini Sebelas lewat Ya udahlah ya Ya Udahlah cukup Panjang kali pun Terima kasih telah menonton